Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali teman-teman semua di channel saya Oke, now we are going to study about the difference between have God Not the difference actually This is the difference in spelling but it is just the same in the meaning Have God and have Kita sering mendengar istilah have God and have saja Have God itu ya, has God and have God Sama have, oke Nah, have God ini And have mean the same Memiliki makna yang sama, makna yang sama Artinya sih mempunyai, memiliki gitu ya Ini dalam bentuk kata kerja ya Karena have atau has bisa juga di tenses present perfect gitu ya Dalam hal ini makna have God, has God and have Dalam makna disini To talk about position, kepemilikan Relationship, hubungan, karakteristik, karakter and illness, penyakit Jadi kalau misalnya saya sakit, pilek I've got flu Atau I have flu I've got flu I've got flu Oke Nah disini perbedaannya adalah The difference is just have God Itu adalah more informal Artinya tidak formal, tidak resmi More informal Have God menggunakannya ya Informal, informal tidak formal maksudnya We use have here to refer both verbs Jadi kita menggunakan have God Atau has God dengan have saja Refer to both verbs Keduanya memiliki sebagai kata kerja ya Contoh I've got sering disingkat I have itu dengan I've I've got a terrible pain in my back I've got a terrible pain in my back Ini more informal Lebih informal Tidak resmi maksudnya Pertemanan, kalau kita ngobrol dengan teman I've got a terrible pain I've got a terrible influenza I've got a terrible headache and so on Ini untuk menunjukkan ini dari illness Saya sakit gitu I've got a terrible pain I've got a terrible headache I've got a terrible toothache and so on In my back Ini sakit parah di punggung Sakit punggung gitu Atau kalau kita menggunakan have Boleh Ini more formal Adanya lebih formal I have a terrible pain I have a headache I have a terrible pain I have a toothache and so on Jadi perbedaannya More informal And Formal That's all Kemudian contoh disini They haven't got a car Mereka tidak mempunyai mobil Maksudnya sama dalam They don't have a car More formal They haven't got a car Jadi have got Has got Atau have Ini dalam arti Memiliki Merasakan Merasakan maksudnya penyakit Nih Penggunanya disini Kita hapus dulu We use have got To talk about Possession Pemilikan Relationship Hubungan Misalnya bikin I have got Two brothers And one sister For example Menunjukkan Relationship Karakteristik Karakteristik Karakter An illness Penyakit In this context It is not used In the continuous form Dan harus kita ingat Kalau kita menggunakan Have got Have got Has got And have Tidak dalam bentuk Ing Remember that Contoh disini She's got Two cats And a dog Atau Kalau hanya menggunakan Has atau have She has two cats And a dog Tidak boleh She is having Got Two cats And a dog Oke Kita lanjut lagi Kita hapus dulu Nah disini ada contohnya Do you have a drill? How many brothers have you got? More informal Ada berapa sih? Saudara yang kamu punya Saudara laki-laki yang kamu miliki Kalau yang formal How many brothers do you have? Ya Kemudian contoh lain She's got a boyfriend She's ini bukan she is Tapi she has Ingat Have got Dan has got Yang membedakan Hanya subject di depannya Ya Kalau has got Merekaan she He or it Kalau have Untuk subject yang plural Misalnya They have got They have got We have got Our man and Rudy have got Kemudian contoh yang lain Ini kalau menggunakan has atau have She has a new boyfriend Have got Has got She's got delightful voice She has got She's got Singkatnya seperti itu Jadi bukan she is got Or she is delightful voice Is more formal It's got 150 calories And 45 grams of carbohydrates Ini karakteristik ya It has 150 calories And 45 grams of carbohydrates I have never had the measles Campak measles She's got a headache Okay So the difference The meaning is just the same Between have got Has got And have Or has only Jadi Artinya sama saja Has Have Dengan has got Atau have got Just the same In meaning Ya Tapi kalau dalam penggunaannya Hanya more formal And More informal Jadi kita gunakan have got Has got Itu Artinya sama ya Dengan Have Atau has saja Biasanya menunjukkan kepemilikan Apa yang sedang dialami Hanya Have got And has got More informal Artinya more informal Untuk yang lebih informal Yang lebih santah Yang tidak situasi resmi Oke That's all for today Mudah-mudahan bermanfaat Saya Gede Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And See you Sampai jumpa 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 Terima kasih.